Intro Hai Sobat Brainly, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi persamaan trigonometri Diketahui tan kuadrat X dikurangi 3 second X ditambah 3 sama dengan 0 Lalu yang ditanyakan adalah tentukan semua nilai X untuk X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat Pertama kita harus ingat terlebih dahulu bahwa tan kuadrat X ini sama dengan second kuadrat X dikurangi 1 Sehingga persamaan trigonometrinya dapat kita ubah menjadi second kuadrat X dikurangi 1 kurangi 3 second X ditambah 3 sama dengan 0 Negatif 1 ditambah 3 hasilnya adalah 2 Maka menjadi second kuadrat X dikurangi 3 second X ditambah 2 sama dengan 0 Kemudian kita misalkan second X sebagai S Sehingga S kuadrat dikurangi 3 S ditambah 2 sama dengan 0 Kemudian kita faktorkan sehingga menjadi S dikurangi 1 dikali S kurangi 2 sama dengan 0 Sehingga S kurangi 1 sama dengan 0 atau S kurangi 2 sama dengan 0 Maka diperoleh S nya 1 atau S nya adalah 2 Kembali lagi apa itu S? S tadi yang dimisalkan adalah second X Sehingga untuk yang pertama second X sama dengan 1 dan yang kedua second X sama dengan 2 Kita tahu bahwa second X itu sama saja seperti 1 per cos X Sehingga 1 per cos X sama dengan 1 Maka cos X nya adalah 1 Kemudian yang kanan juga sama 1 per cos X sama dengan 2 Sehingga untuk cos X nya adalah nilainya 1 per 2 Cos X bernilai positif di kuadrat 1 dan kuadrat 4 Sehingga cos berapa yang hasilnya 1? Kita tahu bahwa cos 0 hasilnya 1 Tetapi intervalnya adalah X nya lebih dari 0 Sampai kurang dari sama dengan 360 Maka 0 derajat sama seperti 360 derajat Sehingga X nya kita peroleh 360 derajat Kemudian untuk cos X yang hasilnya setengah Ini positif berarti berada di kuadrat 1 dan di kuadrat 4 Sehingga untuk cos X yang hasilnya setengah adalah 60 derajat dan 300 derajat Jadi dapat disimpulkan bahwa Nilai X yang memenuhi adalah 60 derajat, 300 derajat, dan 360 derajat Demikian pembahasan kita kali ini Selamat belajar Sobat Brantley Salam Edukasi Sub indo by broth3rmax